Salam bertemu kembali, saudari-saudaraku yang terkasih dalam renungan mingguan kita. Hari ini, 1 November 2020, hari raya semua orang kudus. Bacaan Injil diambil dari Injil Mateus, bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a, berbicara tentang sabda bahagia. Saya ingin berbagi tentang nasihat Paus Franciscus bagaimana menjadi orang kudus di zaman modern ini. Semua orang bisa menjadi kudus. Beliau katakan, kekudusan itu mungkin bagi semua orang karena bisa dilakoni melalui hal-hal kecil dan sederhana dan dengan kesaksian hidup harian. Karena segala sesuatu yang kita anggap tidak mungkin, maka akan mustahil terjadi. Tetapi kalau kita katakan dengan penuh iman, penuh keyakinan bahwa itu mungkin, maka Tuhan juga akan memberikan rahmat untuk mewujudkan apa yang kita yakini itu. Seri Paus katakan bahwa tidak ada seorang kudus pun yang tanpa masa lalu dan tidak ada orang berdosa yang tak punya masa depan. Bapak Suci memberi lima anjuran untuk menjadi kudus gaya baru. Gaya baru artinya bisa diperhatikan oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja, atau dalam bahasa beliau sendiri, kekudusan melawan arus. Lima nasihat itu bisa kita katakan pertama. Di hadapan dunia yang rapuh karena kecemasan dan kekerasan, Seri Paus menyodorkan satu model kekudusan, yaitu bertahan, setia, sabar, dan lemah lembut. Karena sumber dari kekuatan batin ini memampukan kita untuk bertekun di tengah turun naiknya kehidupan, suka duka kehidupan. Namun juga untuk bisa menanggung kebencian, pengkhianatan, dan kesalahan dari pihak lain. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kekuatan batin ini memungkinkan kita bahwa di tengah dunia yang melaju begitu cepat, begitu labil, dan sangat agresif ini, kesaksian tentang kekudusan hanya bisa dilakukan lewat kesabaran dan kebulatan tekat untuk terus berbuat baik. Agar dengan kekuatan batin itu, kita bisa menjaga lidah berhadapan dengan kesalahan sesama, dan menghindari kekerasan verbal yang menghancurkan dan memperlakukan sesama dengan buruk. Kekuatan batin ini juga bisa menjadi sumber untuk rendah hati. Kedua, di hadapan dunia yang didominasi oleh rasa negatif, entah kebencian, iri hati, dendam, marah, jengkel, kecewa, dan segala kesedihan yang dialami, Bapak Suci menghancurkan untuk selalu bersuka cita dan tumbuhkan rasa humor. Menjadi kudus menurut beliau bukan memperlihatkan apa yang dikatakan sejauh ini tidak mengisaratkan sifat takut-takut sedih sinis melankolis atau menampakkan baja yang suram dan sedih. Para kudus mampu hidup di tengah suka cita dengan rasa humor. Menjadi orang katolik adalah selalu bersuka cita dalam kekuatan roh kudus. Sebab cinta kasih seharusnya diikuti dengan suka cita. Ini bukan suka cita yang pengaruhnya datang dari luar diri, dari luar batin kita, tetapi bersumber dari kedamaian hati. Ini hadiah dari Tuhan. Oleh karena itu menurut beliau, suka cita seperti ini tidak bisa hilang dari hidup. Meskipun sedang berada dalam situasi yang sulit sekalipun. Itu nasihat kedua. Nasihat ketiga, beliau katakan, Di hadapan dunia yang dikungkung oleh sikap nyaman, konsumistis, dan egoistis, sikap mementingkan sendiri, mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok sendiri, hanya melihat ke dalam diri sendiri, Seri Paus mendorong kita untuk memiliki keberanian dan semangat. Ini bentuk kekudusan yang mendorong untuk berani masuk, menjumpai yang terpinggirkan, baik secara geografis maupun secara eksistensial. Mereka yang juga membutuhkan seperti apa yang kita butuhkan, maka kepedulian kepada mereka yang membutuhkan adalah jalan kepada kekudusan. Sehingga beliau mengajak agar sadar diri bahwa gereja tidak membutuhkan banyak birokrat dan pejabat dalam gereja, melainkan gereja membutuhkan para misonaris yang penuh semangat bergairah dalam berbagi kekidupan yang sejati dengan sesama. Keempat, di hadapan dunia yang didominasi oleh sikap individualistis, Seri Paus menyerahkan satu kekudusan komunitas. Dalam kebersamaan, kita bisa berlangkah maju bersama di jalan kepada kekudusan. Dalam komunitas, kita juga bisa melangkah sebagai satu keluarga bersama, menyelesaikan segala tugas kehidupan sebagai umat katolik secara bersama, seperti mendengarkan sabda Allah, merayakan ekaristi, dan doa-doa devusi lainnya. Atau melalui kehidupan komunitas, entah komunitas keluarga, paroki, komunitas religius, atau lain-lainnya, yang dibangun dari hal-hal kecil setiap hari. Hal ini terjadi dalam keluarga kudus yang dibangun oleh Yesus, Maria, dan Yosef. Keluarga ini sungguh memancarkan secara sangat istimewa keindahan kebersamaan Trinitaris. Yang terakhir, beliau katakan, di hadapan dunia yang penuh dengan spiritualitas palsu, tanpa adanya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Allah, ia menekankan satu kekudusan pendoa. Artinya, di sini berbicara tentang hidup di hadirat Allah secara sungguh-sungguh dan tetap. Juga memberikan waktu setiap hari untuk berdoa agar bisa berada dalam keheningan, agar bisa merenungkan sabda Allah atau bisa menjumpai Allah dalam ekaristi atau dalam doa-doa lainnya. Bapak Suci tegaskan bahwa dalam konteks ini tidak ada kekudusan tanpa berdoa dan berdoa yang benar. Perlu ditekankan di sini bahwa apa dikatakan oleh Sri Paus pada catatan-catatan nomor yang kita lihat ini, menjadi dasar untuk memusatkan hidup dalam Allah. Carilah Allah, karena Allah selalu dan terus lebih dahulu mencari kita. Namun demikian, bisa juga kita katakan bahwa berpusat teguh di dalam Allah bisa juga menjadi dasar bagi seluruh hidup, setiap kita. Berpusat pada Allah bisa membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh bersuka cita. Kita dimampukan untuk berkiat dan semangat. Kita dituntun untuk menjumpai sesama. Dan akhirnya kita juga diajari paham yang benar, cara yang benar, cara yang baik untuk berdoa. Oleh karena itu, kekudusan sejati yang seirama dan yang dibutuhkan dunia sekarang ini tidak bisa muncul dari hal-hal lain kecuali dari hidup yang tetap teguh, yang sabar, yang berani, yang penuh percaya diri, yang penuh kepasrahan kepada Allah dan berpusat pada Allah sendiri. Kekudusan yang diwartakan dan ditawarkan Yesus adalah kekudusan yang bisa diperhatikan dalam kehidupan setiap hari. Karena Allah sudah menjadi manusia, maka seluruh diri kita sangat diresapi dan dikuatkan oleh Allah sendiri agar bisa melihat, mengerjakan, dan menjalani kehidupan yang rutin setiap hari di dalam Allah, bersama Allah, dan dengan kekuatan Allah. Maka dengan itu, kehidupan kita di dunia ini bukan sekedar ada karena kita sudah dilahirkan, tetapi karena diciptakan, didukung, dan dipanggil kepada persatuan cinta dengan Allah yang terwujud, terwujud dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga kekudusan gaya baru adalah kekudusan yang ada di pintu sebelah sesama kita. Ketika kita peduli dengan sesama, maka kekudusan terwujud, terbentuk, dan terbangun di dalam diri dan hidup kita. Saudari saudaraku sekalian, ini satu dua pokok pikiran tentang bagaimana menjadi kudus di dalam kehidupan kita setiap hari yang dinasihati oleh Seripaus Franciscus. Semoga saudari saudaraku sekalian, seluruh persoalan, seluruh kesulitan hidup, seluruh niat baik, senantiasa dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari minggu. Tuhan memberkati.